Ya, badai cederaan terus menghantui, fans Vietnam yakin Golden Star Warriors dilibas habis-habisan oleh Timnas Indonesia. Ya, inilah prediksi line-up Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Tanpa Tom Hay dan Ragnar Orat Mangun, Jay Itses bisa menjadi andalan. Dan di informasi bola selanjutnya, media Vietnam panik squad Philippe Trossier berpotensi tanpa pemain andalan saat menghadapi Timnas Indonesia. Dan yang terakhir, Sinteyong pilih panggil pemain abort dan naturalisasi Liga 1 dinilai masih belum maksimal. Simak selengkapnya disini bersama saya untuk Anda di informasi bola yang pertama. Ya, penggemar Vietnam memiliki perasaan pesimitis dan cemas menjelang duel panas kontra Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Pera Dunia 2026 Zona Asia. Akhir-akhir ini, masalah kebugaran pemain selalu menghantui gubu Vietnam. Julang duel melawan Timnas Indonesia, Golden Star Warriors mulai ditinggalkan beberapa pemain andalannya. Hal itu dikarenakan beberapa pemain andalan tengah mengalami cedera. Satu nama yakni Duan Van Hau sudah dipastikan absen membela tim asal negeri Naga Biru itu. Sementara beberapa lainnya seperti Dan Fang Lam, Kue Ngok Hai, Nguyen Tuan An, dan Do Hoong Dung diragukan untuk tampil. Belum lagi masalah tersebut selesai, Vietnam harus menerima kabar buruk lainnya. Penyerang andalan Philippe Trossier yakni Pam Tuan Hai juga mengalami cedera. Ya, bomber berusia 25 tahun ini menderita cedera pergelangan kaki ketika membela timnya yakni Hanoi FC. Belasir dari VN Express, Tuan Hai juga akan absen selama sebulan ke depannya. Itu artinya dia tidak akan membela Golden Star Warrior ketika bersuah dengan skuad Garuda pada 21 dan 26 Maret mendatang. Saat menjalani pemeriksaan menyeluruh, dokter menetapkan striker Hanoi FC ini mengalami masalah pada sendi pergelangan kaki kanannya. Ia juga didiagnosa mengalami kerusakan pada ligamen kalkaneofibular, ligamen talonavicular anterior, dan juga posterior. Tuan Hai juga harus istirahat setidaknya sebulan sebelum dia bisa kembali berlatih dan berkompetisi. Lanjut laporan mereka. Nah, hal ini jelas membuat panik publik negeri Naga Biru sedikit panik. Pasalnya Tuan Hai merupakan bomber lokal yang paling subur saat ini. Menurut mereka, dua kekalahan dari Indonesia adalah hasil yang realistis dalam pertandingan mendatang. Sebab memang harus diakui Golden Star Warriors tidak diperkuat oleh para pemain lainnya. Setelah Doan Van Hau, Kue Ngok Hai, Tuan An yang belum pasti bisa bermain. Sedangkan Hung Dung hanya sehat dan belum tentu dalam performa terbaiknya. Dan kini striker utama yang cedera naik down yaitu Tuan Hai mengalami cedera. Ya, Indonesia sangat beruntung tahun ini. Tulis salah satu netizen. Wah, kami akan kalah dalam dua pertandingan mendatang dan itu adalah hasil yang cukup realistis. Tulis akun yang lain juga. Di lain sisi, Filipe Trosier masih memiliki satu alternatif pengganti Tuan Hai. Ia bisa memanggil Nguyen Chong Pong yang kini berkarir di Jepang. Ya, inilah prediksi line-up tim Nas Indonesia versus tim Nas Vietnam jika tanpa Tom Hai dan Ragnar Olat Maun akan diulas dalam hari ini. Nah, sosok pemain keturunan lainnya yakni J.I.T.S. pun bisa menjadi andalan dari Sinteyong. Ya, tim Nas Indonesia seperti diketahui akan segera menghadapi Vietnam dua kali dalam melanjutkan grup F. Bapak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jelang laga itu, pelatih tim Nas Indonesia Sinteyong memanggil 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau TC. Dan sederet nama pemain keturunan pun juga turut masuk delta. Bahkan, ada tiga pemain keturunan yang sejatinya masih belum resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Tapi juga sudah dipanggil oleh Sinteyong. Mereka adalah Tom Hai, Ragnar Olat Mangun, dan juga Datang Joaon. Ketiga pemain itu diketahui masih dalam tahap proses senaturalisasi saat ini. Namun, PSSI terus menggenjot prosesnya agar segera resmi menjadi WNI dan bisa memperkuat tim Nas Indonesia. Dan tentu saja kehadiran Tom sampai Ragnar Olat Mangun bisa menjadi opsi baru bagi Sinteyong untuk memperkukuh tim Nas Indonesia. Tetapi jika keduanya tak dimainkan, maka skuad tim Nas Indonesia bisa tetap pangguh. Seperti apa prediksi line-up tim Nas Indonesia jika tidak memainkan Tom ataupun Ragnar? Nah, Sinteyong di prediksi akan memakai formasi 3-4-3 di skuad Garuda saat melawan tim Nas Fetam untuk posisi penjaga gawang sendiri. Dan Sinteyong diketahui tidak memanggil pemain andalannya, yaitu Hernando Ari karena sedang cedera. Dan tidak ayal, Nadeo Arga Winata diyakini akan menjadi andalan Sinteyong melawan Fetam. Lalu di lini belakang ada Rizky Rido, Jordi Ahmad, sampai Justin Hapner yang diakini akan terus menjadi andalan. Ketiganya memang tampil selalu solid, kalah dipercaya menjaga lini pertahanan tim Nas Indonesia. Kemudian ada nama Sandy Walls, Prata Marhan, sampai Eva Jenner yang juga diakini akan jadi andalan. Mereka bisa mengisi lini tengah tim Nas Indonesia dengan kualitas permainan yang ciamik. Ditambah lagi dengan adanya sosok J.Itses, maka kehadiran gelandang Venezia ini bisa membuat lini tengah tim Nas Indonesia semakin tangkuh. Apalagi J.Itses punya postur badan tinggi mencapai 191 cm. Dan kemudian ada Jakob Sayuri, juga Marcelino Ferdinand, juga diprediksi masuk line-up tim Nas Indonesia versus Vietnam. Nah untuk kucung tombak, Sinteyong diprediksi masih akan mempercayakan Rafael Struy. Media Vietnam Dutau 247 nampak panik mendengar agak potensi tim Nas Vietnam turun tanpa kekuatan terbaiknya saat melawan tim Nas Indonesia di Laga Olonjutan Group F, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, banyak anak buah pelatih Filipit Rosia tersebut juga dikabarkan mengalami cedera. Tim Nas Indonesia akan menjalani Laga Penting untuk bisa menjaga peluang demi lolos keputaran selanjutnya, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab Scott Garuda sedang berada di posisi juru kunci dengan 1 poin dari 2 Laga. Sementara menjelang Laga nanti, Vietnam dikabarkan dalam kondisi kurang menguntungkan untuk bisa mengalahkan tim Nas Indonesia. Itu dikarenakan Dutau 247 melaporkan jika Filipit Rosia kehilangan banyak pemain untuk 2 Laga nanti. Pelatih Trosia menghadapi resiko kehilangan banyak pemain kunci karena mereka tengah cedera pada Laga Melawan Indonesia. Tulis laporan Dutau 247 pada Minggu 10 Maret 2024. Dutau 247 pun merasa khawatir dengan Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF yang lambat untuk menaturalisasi pemain berkualitas seperti tim Nas Indonesia. Media Federasi tersebut pun juga menilai Filipit Rosia harus bisa menentukan pemain terbaik untuk bisa menghadapi Scott Garuda. Melihat gaya bermain tim Nas Indonesia dan cara FA di sini masif, melakukan naturalisasi pemain yang berkualitas, Filipit Rosia harus punya wajah terbaik untuk bersaing dengan Indonesia. Dan kita berliki informasi bola yang terakhir. Pengamat Sepak Bola Indonesia, Akmal Marhali, angkat bicara soal daftar pemain yang dipanggil pelatih tim Nas Indonesia Sinteyong untuk pelaga kualifikasi Pildun 2026 kontra Fetna. Menurutnya nama-nama yang dipanggil pada ajang ini membuktikan bahwa Liga 1 belum mampu banyak berkontribusi terhadap tim Nas Indonesia. Ya, manajemen tim Nas sudah merilis nama 28 pemain yang dipanggil untuk persiapan memawan Fetna. Dari 28, nama tersebut 13 diantaranya merupakan pemain-pemain yang bermain di kompetisi luar atau abort. Nah, Liga 1 masih belum menjadi kawah candra di muka bagi Sinteyong untuk memilih pemain-pemain yang dibawa ke tim Nas. Ia lebih percaya kepada pemain-pemain abort bahkan berupaya mendatangkan pemain naturalisasi. Artinya memang Liga 1 sejauh ini belum mampu memberikan kontribusi maksimal untuk tim Nas Indonesia. Kata Akmal kepada bola.net Ya, lebih lanjut Akmal menilai hal ini tidak semestinya terjadi karena ia berharap agar PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB sebagai operator kompetisi memberikan perhatian khusus kepada hal ini. Nah, ini harus jadi pekerjaan rumah bagi PT Liga Indonesia Baru ya bahwa selama ini Liga 1 hanya menjadi tontonan tapi tidak banyak memberikan kontribusi untuk pemain-pemain tim nasional. Dan ya, selain PT LIB, masalah ini juga harus menjadi perhatian khusus bagi klub-klub peserta kompetisi. Kata mantan jurnalis olahraga ini menandaskan. Terima kasih telah menonton!